Nilansir dari Tempo.co PDIP klaim menang 60% pilkada 2018 tingkat kabupaten dan kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengklaim menang 60% dalam pilkada serentak 2018 tingkat kabupaten dan kota Dari 152 kabupaten dan kota yang diikuti PDIP Dan dari 154 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada 60% atau 91 pemilihan PDIP menang Kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam keterangan tertulisnya Kamis 28 Juni 2018 Dari 91 daerah, 33 kader PDIP menduduki kursi kepala daerah dan 38 wakil kepala daerah Menurut Hasto, ini menjadi tolak ukur keberhasilan pilkada dengan banyak jumlah kader yang berhasil menang Pada tingkat provinsi, memang sejumlah pasangan yang didukung PDIP berdasarkan quick count banyak yang tumbang dari pasangan lain Hasto mengakui PDIP hanya memenangi pilkada di 6 daerah dari 17 provinsi Yang di Bali, Jawa Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Selatan Meski begitu, PDIP tidak pesimistis melihat hasil hitung cepat atau quick count pilkada 2018 Beberapa lembaga survei yang menempatkan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur usungannya kalah di Pulau Jawa Menurut Hasto, indikasi menang kalah dalam demokrasi adalah hal biasa Tetapi, rekapitulasi setelah sesungguhnya tetap berdasarkan perhitungan KPU Hasto mengatakan, dari hasil sementara pilkada 2018 PDIP menambah jumlah kader yang menduduki kursi kepala daerah Dari 214 kader pada 2013 lalu menjadi 354 kader Terima kasih telah menonton!